Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tutorial singkat menggunakan aplikasi AbtoID AbtoID adalah aplikasi toko online seperti Playstore di Androidnya Jadi kita bisa update aplikasi, downgrade aplikasi, download aplikasi, dan game di aplikasi AbtoID ini Untuk aplikasinya silahkan teman-teman bisa searching di Google Atau bisa juga klik link yang saya sisipkan di deskripsi Oke kita masuk ke aplikasinya, kita lihat cara penggunaannya dan cara settingannya Buka AbtoIDnya AbtoID AbtoID Pusat ke kanan Ada user icon Ada permainan, jika teman-teman khusus mencari permainan saya akan di cek di sini Jika khusus untuk aplikasi silahkan di cek di sini Kita ke kiri dulu atau ke sebelah kanan atas Ada cari ini dulu Permainan chatbox User action bar icon button User action Kita klik Kita cari pengaturan Kembali ke atas bat akun saya Masuk atau daftar untuk memanfaatkan abtoID secara maksimal Kita bisa daftar akun di sini juga ya Kita lewatkan aja dulu Masuk daftar button Masuk pengaturan Masuk banan Kembali ke atas batuk pengaturan Hanya tampilkan aplikasi yang kompatibel aktif switch on Anda aktif switch on Aktifkan aplikasi yang kompatibel kita aktifkan Unduh hanya melalui wifi nonaktif switch off Unduh melalui wifi aku nonaktifkan Nonaktif switch off Versi beta aktif switch on Anda juga akan melihat aplikasi beta Versi beta kita aktifkan ya Biar kita bisa tahu ada versi beta di aplikasi kita Aktif tema gelap Tema terserah Pembaruan Aplikasi sistem nonaktif switch off Anda akan melihat pembaruan untuk aplikasi sistem Pembaruan aplikasi sistem Terserah teman-teman Diaktifkan atau tidak Punya aku tidak aktif ya Nonaktif switch off Ini pembaruan aplikasi sistem Nanti kalau kita aktifkan Akan muncul di daftar aplikasi Pembaruan dikecualikan Bisa juga dikecualikan Terus Tema gelap Pembaruan Aplikasi sis nonaktif switch Pembaruan dikecualikan Notifikasi Kampanye nonaktif switch off Tampilkan notifikasi untuk kampanye aplikasi Notifikasi kampanye aku nonaktifkan Nonaktif switch off Pembaruan aplikasi nonaktif switch off Tampilkan notifikasi untuk pembaruan aplikasi Pembaruan aplikasi Aku nonaktifkan Jika ini aktif maka dia akan muncul di notifikasi Sekadang sering mengganggu ya Nonaktif switch off Perbarui aptoide non-aktif switch off Periksa versi baru aptoide secara berkala Perbarui aptoide secara berkala Terserah teman-teman Non-aktif switch off Penyakuan non-aktif Penyimpanan Penyimpanan Bersihkan cache hapus file-file sementara Lewatkan aja Tentukan ukuran cache max konten dewasa Konten dewasa Tampilkan konten dewasa non-aktif switch off Konten dewasa terserah ya Jika ditampilkan atau di non-aktifkan Penyakuan non-aktif switch off Non-aktif biar aman dari anak-anak ya Atur pin konten dewasa Tentukan kode pin untuk membuka konten dewasa Bisa juga jika teman-teman diaktifkan konten dewasa Dikasih pin Biar tidak terbuka oleh anak-anak Tapi anak-anak sekarang udah pandai-pandai Seolahnya lihat tutorial HH Cepenang Akar Izinkan pemasangan root non-aktif switch off Izinkan pemasangan root Aku non-aktifkan Karena habisnya gak tarut ya Non-aktif switch off Aktifkan pembaruan otomatis Non-aktif switch off Aktifkan pembaruan otomatis aplikasi Pembaruan otomatis Non-aktif switch off Non-aktif Terserah teman-teman Aktif boleh Non-aktif boleh Kita kembali dari sini Di tombol dialaman beranda Di sini ada Di atas tombol back Home Ringkasan Ada Aksesibilitas Aplikasi tab Ada aplikasi tab Toko tab Toko tab Cari tab Cari tab Editorial tab Editorial Beranda tab Selektin Beranda tab Sekiranya teman-teman ingin mencari langsung aplikasi Ataupun game Langsung aja ke pencarian ya Biar ringkas aplikasi apa yang ingin dicari Silahkan langsung dicari Editorial tab Cari tab Nah ini ada cari Silahkan tuliskan di sini Kita bisa downgrade aplikasi Bisa update aplikasi Bisa juga menjadi aplikasi yang lama ya Dari semua aplikasi terbaru Kunang akses Bisa cari aplikasi yang lamanya Nah ini kita tunjukkan caranya Kita masuk ke ini aja Toko tab Aplikasi tab Aplikasi tab Di aplikasi tab ini Semua aplikasi yang kita install Muncul semua di sini Dengan kita update Ataupun kita downgrade Bisa Buka buka Aplikasi tab selected Ucap ke kanan User action bar icon button Pembaruan Perbarui semua Nggak ada pembaruan Perbarui semua Terserah teman-teman Langsung itu perbarui Jokh pulih Screen recorder No add 1, 2, 4, 3 Dipasang dengan aptoide Ini nama aplikasinya Apps action button Apps action button Ini untuk langsung mendownload Update-annya ya Langsung mendownload update-annya Coba setelah lagi ya Aptoide 91711 Apps action button Ada option ini berarti Ada update-an Kalau nggak ada ini Berarti nggak ada update-annya Dene Dompet digital Indonesia 1220 Apps action button Seperti itu ya Teman-teman Ada app option Untuk download update-annya Jika teman-teman Oh aplikasi ini Terbaru kurang nyaman Mau diturunkan Bisa Di sini Pas Nama aplikasinya Kita klik ya Saya mau ini Pas nama aplikasi ini Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka Screen recorder No add Kembali ke atas button Bagikan Ada bagikan Pasang di TV Pasang di TV Terpercaya Screen recorder No add 116K 4.8 megabit 4,0 Perbarui button-nya Ini muncul perbarui Berarti kan update Berbarui ya Jika teman-teman Yang di update Silahkan Kalau ingin di down Jadi diturunkan versinya Sabar lagi Versi terbaru 1,2,4,3 Versi lain Masuk ke versi lain ya Bila itu teman-teman Mencari di pencarian Atau langsung di aplikasi Seperti ini Dari ini ya Versi lain Versi lain Kita ketuk dua kali Sekarang cari versinya Berapa-berapa-berapa Yang terbawah Kita klik Pass Versinya Toko tab Cari tab 4,10,37 Unduhan Premium 5,000 1,2,4,0 1,2,4,0 Versinya 4,10,1,2,3,9 1,2,3,9 3,1,2,3,8 1,2,3,8 1,2,3,8 Coba ini ya 1,2,3,8 Versinya Akan aku klik Siapa kan? Screen recorder No ads Kembali ke atas Bagikan Pasang di TV Terpercaya Screen recorder No ads 116K 4,7 MB 5,0 Don't grade button Don't grade button Atau turunkan aplikasi button Silahkan kalau ingin diturunkan Mungkin cukup sekian tutorial singkat dari saya Saya Ribu Yudhokal Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!